Ada 15 pertanyaan yang diajukan kepada FB selaku Ketua KPKRI dalam kapasitas sebagai saksi untuk dimintai keterangan tambahannya pada hari ini oleh penyidik gabungan DITIPIKOR di Transkripsus Polda Metrujaya dan DITIPIKOR di Baris Kipori. Jadi total dimulainya penyidikan pada tanggal 9 November 2023 terkait dengan penyidikan atas dugaan tindak pindahan korupsi yang terjadi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara-negara yang berhubungan dengan jabatannya sebagaimana dimaksud pasal ke-12E kecil atau ke-12E besar atau pasal 11 Junto pasal 65 KUHP sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 91 orang saksi 91 orang saksi dan 8 orang ahli 8 orang ahli ini diantaranya adalah 4 orang ahli hukum pidana kemudian 1 orang ahli hukum acara kemudian 1 orang ahli ataupun pakar mikro ekspresi kemudian 1 orang ahli digital forensik dan kemudian yang terakhir adalah 1 orang ahli di bidang multimedia kemudian 1 orang ahli buyなんだ blir benda ikisi Terima kasih.